Intro Ya Anda kembali di Talk Politik with Reinhardt Tentu bersama dengan saya Reinhardt Siret Tadi sudah kita banyak bahas mengenai sinyal reshuffle yang menggema Dengan dari PKB tadi Gus Jazil bergabung lewat sambungan Zoom Dan juga di studio ada Gus Choi dari Nasdem Dan juga ada Bang Adi Praitno Analis Politik Sudah banyak yang sudah kita bahas terkait dengan kemungkinan-kemungkinan Apakah memang reshuffle ini akan terjadi Dan siapa yang kemudian akan di reshuffle oleh Presiden Joko Widodo Saya ke Bang Adi Praitno sekarang Tadi yang terputus Bang Kalau benar-benar terjadi Partai Nasdem yang di reshuffle Apa yang akan terjadi? Dampak politika ini akan kemana? Saya kira pasti akan bereaksi ya Terlepas apakah setelah di reshuffle itu Dikembalikan ke para Nasdem sebagai pengganti untuk jadi menteri ataupun tidak Karena reshuffle ini kan menyangkut kredibilitas partai Kalau yang diganti itu betul adalah mentan sama menteri lingkungan hidup Seakan-akan dua kader dari Nasdem ini dianggap tidak qualified dan tidak bisa diharapkan Apalagi kalau betul di reshuffle diganti oleh yang lain Dari kader partai yang lain atau dari kalangan profesional Pasti Nasdem akan bereaksi cukup keras Tentu ini tidak main-main karena ini dua kali nih Selain dikeluarkan menterinya dan dikurangi jatah menterinya Kan begitu ceritanya Tapi kalau kemudian yang di reshuffle itu cuma dua Tapi menko-menko itu dibiarkan Ini tentu tidak bisa jadi amunisi bagi Bagi Nasdem ya untuk mengkapitalisasi mereka itu sedang tertolimi Kan ada asumsi, ada persepsi, ada dugaan bahwa Saat ini memang Nasdem itu sedang dikucilkan Ingin dikriminalisasi gara-gara mendukung Anies Baswedan yang dianggap sebagai tokoh oposan untuk 2024 Jadi saya selalu mengatakan bahwa persoalan reshuffle kali ini Kalau betul itu dialamatkan ke Nasdem Ini karena persoalan politik bukan karena kinerja Inilah yang agak rumit kemudian kalau reshuffle-nya Inilah yang akan menggantung nasib Nasdem di koalisi Jokowi Kalau tiga-tiganya diganti kemudian kursinya dihabisi Ya saya kira Nasdem akan mengambil komando perlawanan itu dari luar Oh poros perubahan betul, bukan hanya restorasi Tapi mungkin akan terjadi revolusi isu Dan ide besar bahwa ini adalah fase awal menuju jalan panjang 2024 Saya melihatnya begitu, Renat Tapi bagi Presiden Jokowi ini bisa jadi apa ya Si Malakama juga kah? Apa ada keuntungan politik kah? Dari kalau kemudian nanti benar-benar mereshuffle dari menterinya Partai Nasdem? Pasti kehilangan teman itu jadi persoalan Kalau kita melihat rekam jejak Nasdem itu adalah satu-satunya partai politik yang pertama kali 2019 yang lalu memberikan dukungan penuh terhadap Jokowi untuk maju yang kedua kalinya Jadi Jokowi Presidenku, Nasdem, partaiku itu tersebar di mana-mana Sebelum PDIP dan partai yang lain memberikan dukungan yang cukup luar biasa Artinya ini adalah korespondensi historis yang gak bisa dihilangkan Loyalitas, totalitas dukungan Nasdem ke Jokowi Bahkan ketika Nasdem mendukung Anies Baswedan Nasdem selalu mengatakan bahwa sekalipun kita dikeluarkan dari kabinet Jokowi akan kita anggap sebagai teman Oh ini tentu dari bentuk kona'ah secara politik ya Menerima apadanya Sekalipun misalnya selalu ingin dikucilkan, ingin dikeluarkan Tapi bagi Nasdem Jokowi adalah teman segala-galanya Tapi belum tentu dengan PDIP Kayaknya ini mengeras ini Karena yang agak sensi Yang dimesut oleh ghost toy mereka itu Saya tafsirkan adalah kawan-kawan PDP yang memang sejak awal terlihat Menginginkan supaya Nasdem ini angkat kaki Sebelum diminta secara paksa untuk angkat kaki Kan begitu ceritanya Renat Biar kita aja yang menerjemahkan semuanya Ren Yang punya hak untuk mengevaluasi bukan partai Bukan mereka Bukan mereka Tapi presiden Yang punya hak untuk Tapi kan presiden partainya mereka Iya Bukan pemimpin partai mereka Petugas partai mereka Nah Itu evaluasi Mau meresafel itu hak Kita tawakal Kita pasir sama dia Karena itu memang hak dia Dan hak presiden Jadi kita gak bisa ikut campur Persoalan argumentasinya itu rasional Memang sesuai dengan kebutuhan Atau emosional Atau karena di pengaruh lingkungan yang Yang ada yang kacau Ada yang baik-baik Iya kan Nah itu publik lah Yang menilai Menilai Itu silahkan Bagi Nasdem itu gak ada masalah Di Nasdem diajari Kita ini Kona'ah dalam politik Kita memang ikhtiar dalam proses Kita bukan menganut pikiran Menganut aliran cabariah Tapi Aliran yang Kita ikhtiar Kita sampai Pada Ikhtiar yang kita inginkan Tujuan yang kita inginkan Maka setelah disitu Apa yang terjadi Itu kita serahkan Ke pada Tuhan Begitu juga Ketika kita sudah ikhtiar Berjuang Mendukung Jokowi Akhirnya Menang Bersama-sama yang lain juga Setelah itu Jokowi Memperlakukan apa Seperti Terhadap Nasdem itu silahkan Dia Silahkan Yang jelas Kita punya peran Yang jelas Kita punya Sumbang sih Partisipasi yang cukup Untuk operasi Dan komitmen kita Tidak berubah Selama Ini Dijaga Oke Tadi Bang Adi Proyektor katakan Kalau kemudian benar-benar Menterinya Nasdem yang di-reshovel Nasdem akan beraksi keras Kira-kira akan begitu Yang akan dilakukan Kalau misalnya Ada reshovel Enggak lah Itu Biasa aja Kita akan jalan Seperti yang kita kalkulasi Jalan Untuk 2024-2029 Jadi kalau itu terjadi Kalau di-reshovel Berarti Dua tahun Yang akan datang ini Apa yang dilakukan Sampai 2004 Lihat Dan tunggu Langkah-langkah Nasdem berikutnya Oke Itu kan kalau Di-reshovel Menyusun langkah-langkah berikutnya Tapi kalau di-reshovel Benar-benar oleh Presiden Joko Widodo Ini kalau ya Gus ya Reaksinya bagaimana nih Apakah Akan marah Akan Mengobarkan Komando perlawanan Tadi Ngatakan oleh Bang Adi Praitno Bersama dengan Dua partai yang lain Terimaatnya sudah intimidatif Tunggu Tunggu Kita lihat Lihat aja Tapi kita diajari Sabar Kita diajari Dalil-dalil Orang yang didolimi Itu Disayang Tuhan Orang yang sabar Itu Ditayang Tuhan Orang didolimi Itu doanya Dikabulkan Orang yang sabar Ditolong Tuhan Nah itu Itu prinsip-prinsip Yang harus kita gunakan Meskipun ini dalam politik Yang dikenal Sebagai Wah penuh Wairuk piku Penuh drama Nah kita Cari jalan yang terbaik Oke Bang Adi Kalau memang Yang di reshafal adanya Betul adalah Menteri Nasdem Bukankah itu justru Sebetulnya Bisa menguntungkan Nasdem ya Sebenarnya Karena dianggap Ya tadi ya Dikucilkan Dan lain sebagainya Ini bisa dimainkan Isunya lagi kan Sebenarnya Saya justru membayangkan Bahwa inilah Yang sebenarnya Diinginkan oleh Gus Coy dan kawan-kawan Mereka itu dikeluarkan Menunggu dikeluarkan gitu Ya Mereka gak mungkin keluar Tapi nunggu dikeluarkan Ini yang sebenarnya ditunggu Karena ini akan jadi amunisi Sebagai bangunan isu Bahwa mereka itu Didolimi Dalam konteks ini Bayangkan mereka ini Partai Nasdem Bukan mereka yang lain ya Gus Nasdem ini adalah cukup loyal Dan total Sampai Oktober 2024 Bukan sampai 14 Februari ya Itu kan pemilu soalnya Itu dibayangkan Bahkan sampai saat ini Setelah Nasdem mencapai Kasanis Kita melihat semua Elit-elit Nasdem itu Terus samikna watokna Ya Taat terhadap semua Keputusan politik Yang dikeluarkan oleh Jokowi Tidak pernah memberikan Perlawanan Ataupun resistensi Sekecil apapun Itu menunjukkan Bahwa bagi Nasdem Jokowi adalah teman Sampai kapanpun Tapi Partai-partai koalisional Yang lain tentu Tidak terlihat epi Karena dianggap Nasdem ini Sudah terang-terangan Ingin pisah jalan Untuk urusan 2024 Untuk apa Nasdem capek-capek Usung Anis Kalau terus ingin jalan bersama Toh ada calon-calon Yang bisa diusung oleh Nasdem Nasdem itu Kalau usung Erik Thohir Sendegyo Uno Puan Maharani Ganjar Pranowo Mungkin Cak Imin Tidak akan berda persoalan Reaksinya tidak akan Sehebat ini Karena yang diusung Adalah Anis Baswedan Yang dianggap Sebagai cawan Kelompok oposisi Yang selama ini Terus menghantam Kekuasaan politik pemerintah Itu saja problemnya Menurut mereka Menurut mereka Padahal Coba Lihat Perilaku Anis Selama dia memerintah Perlawanan apa Yang dilakukan Kepada pemerintah pusat Tidak ada Justru pemerintah pusat Melakukan perlawanan Kepada Anis Jadi Anis ini Orang baik-baik aja Itu lurus-lurus aja Tapi dibayangkan Sedemikian rupa Ya Alhamdulillah juga sih Gue setelah betul gak Nasdem sebetulnya Posisinya menunggu diri Menunggu diri syafal Sebenarnya Enggak juga Itu terserah presiden aja Intinya Renhat Intinya kita punya standar Standar moral Standar ilmu Standar politik Standar Loyalitas Ya Kepada seseorang Yang sudah kita dukung Dan komitmennya Sampai kapan itu Makanya seluruh Indonesia Tidak ada orang yang Ritik-ritik Jogowisara terbuka Dari Nasdem Loyalnya bukan main Ketika menaikkan harga BBM Ketika kebijaksanaan Apa yang partai Di dalam koalisi Itu kritik dari DPR Nasdem kan tetap Membela Tidak ada yang Membela dengan Argumentasi-argumentasi Yang meskipun Rakyat kurang terima Tapi cukup rasional Jadi ada standar Yang kita miliki Oke Tapi sebenarnya Gus Apakah Apakah Nasdem Sudah mendengar ya Elite Nasdem sudah mendengar Bahwa memang ada reshuffle Bahwa memang Nasdem lah yang ditargetkan Ini saya belum tanya Sebenarnya dari tadi Gimana Gus? Pasti dengar lah Ini harus jawaban yang jujur ini Ya Ruang publik kan terbuka Jadi semuanya bisa didengar Semua bisa didengar Apa maunya Ya semuanya bisa didengar Apa maunya rakyat Apa maunya istana Apa maunya elit-elit Di lingkaran mereka itu semuanya Gak ada yang rahasia Republik ini Jadi siap ya Kalau memang Oh siap sekali Benar-benar akan di reshuffle Oleh Presiden Jokowi Dodo Tapi siap juga Untuk tetap berada di pemerintahan Sampai dengan akhir Oh iya dong Iya-iya Tapi Injurnal Siap Dalam pemerintahan Sampai 2024 Tentu saja Tapi Kita berbeda selera Dalam hal penentuan Calon Presiden Dan Koalisinya Sebetulnya koalisi Juga tetap terbuka Tapi pilihan kita Yang beda selera ini Itu sebetulnya sudah Ditawarkan juga Ayo Oh enggak ini begitu ya Dalam pidatonya Pak Surya Ketika ulang tahun Sebelum ini Yang tahun yang Tahun yang ke-10 Ulunas Menawarkan Dalam pidatonya Ada Jokowi Ayo kita bahas Pasca 2000 Untuk 2024 Mungkin Mungkin kurang disambut Setelah itu ada Proses lagi Proses lagi Ya Ya Mungkin enggak ketemu Ya ini beda selera Ya beda selera Beda selera Beda kalkulasi Dan mungkin Beda wangsit juga Beda wangsit Beda Jadi kabar langitnya Beda-beda Kabar langitnya Beda-beda Kabar langitnya Ini Atau yang ini Kabar langitnya Ini Atau emosinya Ini Beremosi ini Karena memang sudah dekat Kita punya kalkulasi Blah-blah-blah Oh Anis ini Memang layak Masa depan Untuk Dan seterusnya Pilihan kita Anis Oke Di sini saya kira Dan sudah siap dengan segala Resiko Politiknya Tentu saja Oke Bang Adi Praetno terakhir Jadi Tanggapan terakhir dari Anda Melihat Dinamika ke depan Karena kabarnya Reshovel ini Antara akhir tahun Atau awal tahun 2023 Ya Saya membaca Bagi Nasdem Reshovel yang enggak Reshovel itu Enggak jadi penting Karena Sudah hampir 10 tahun Berkuasa Sisa 2 tahun ini Kan enggak terlampau penting Dijadikan sebagai Portofolio politik Kinerja Menteri Karena Tahun terakhir ini Sudah sibuk masing-masing ya Betul Karena Januari ini Sudah memasuki Tahapan politik Yang menurut saya Cukup ekstrim Kalau pun tahu Hilang 2 menteri 3 menteri Ya tidak akan ada Jadi persoalan apapun Yang akan mengganggu Soliditas Dan kerja-kerja Politik Nasdem Tapi ingat Bagi partai politik Koalisional pemerintah Sisa 2 tahun Kalau dapat Limpahan 3 menteri Ini semacam Durian runtuh Di awal tahun Ya Gus Coy Boleh mengatakan Tidak apa-apa Tapi partai politik Yang lain Seperti Gus Jajul Yang lain Kalau ditawarin Untuk menggantikan Nasdem Pasti Ahlan was Ahlan menteri baru Ini soal kekuasaan saja Kan ini yang sebenarnya Ditunggu Tapi yang jelas Kalau Nasdem Di Reshovel Pasti ini akan Memasuki Babak baru Antara hubungan Jokowi Dengan Nasdem Saya membayangkan Dinamika Dan bahkan potensi Gujolaknya akan terjadi Oke Akankah Baik Atau justru Panas ini Kalau Babak baru Jokowi dengan Bagi saya justru Bagus kalau ada Dinamika antara Nasdem Dengan Jokowi Karena politik itu Bukan masih Stalin Karena tempat orang Berhadapan-hadapan Dan yang paling penting Oktober itu Sudah penentuan Siapa Capres Dan Capres Yang secara definitif Akan diumumkan oleh KPU Maksudnya terakhir Renhat Semua apa yang Kita lakukan ini adalah Untuk kemajuan bangsa Untuk Indonesia Jangan ada Kelompok Masyarakat Yang saling Meragukan Nasionalisme Semuanya Nasionalis Semua setiap Pancasila Tuduhan-tuduhan Bahwa ini Ketika Anies jadi presiden Maka HTI Apa segala Tidak ada Itu sudah dikubur Seperti Juga PKI Komunis Tapi Aluminya kan masih ada Atau Pewarisnya kan masih ada Nah Pewaris atau Aluminya ini Mereka juga warga negara Indonesia Yang harus disantuni Harus disapa Harus diperhatikan Nah Sehingga ketika Jadi presiden Siapapun Semuanya untuk Indonesia Dan untuk Rakyat Indonesia Untuk keadilan Sosial Bagi seluruh Indonesia Kita akan Mendiskriminasi Oke kita akan Lihat apakah Betul ada Reshuffle dalam Waktu dekat Dan itu mengarah ke Nasdem Atau Seperti apa Yang jelas Tadi Gustoy sudah Katakan Nasdem sudah siap Apapun Resiko politik Ya Gustoy yang akan Diambil Kedepan Terima kasih banyak Gustoy Terima kasih banyak Bang Adi Praitno Waktu yang sangat menarik Dan juga banyak Istilah-istilah baru Dari saya Bagi saya Ini istilah-istilah Dari Gustoy Dan juga Bang Adi Praitno Kita akan Tunggu di Amerika Kedepan Seperti apa Demikian Pemirsa Talk Politik Edisi Malam Hari ini Saya Rehatsi Raid Pamit Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih